Kita lihat ya, usaha bank itu kalau kita lihat kan memang harus atau kalau dia punya anak usaha itu harus di dalam lembaga atau sektor keuangan gitu ya. Tetapi ini perkembangannya kan semakin cepat ya bahwa teknologi-teknologi yang berkira di bidang keuangan ini kan banyak sekali gitu ya. Nah kalau bank kita itu bisa memilih kita atau menjadi lead dari para pemain teknologi bidang finansial itu tentunya itu akan menjadi lebih baik. Karena bank besar atau bank yang bisa mengambil atau mempunyai anak usaha teknologi di bidang finansial tentunya nanti pasti governance-nya itu tata keuangan akan menjadi lebih baik. Sehingga bank itu menjadi leading di sana. Nah kita memang lagi membuat aturan yang bisa memungkinkan nanti bahwa perpandangan kita juga bisa memiliki anak usaha di bidang teknologi sektor keuangan. Nah ini masih di dalam proses rule making rule kita dan kita masih dalam tahap meminta pendapat publik. Nah tentunya nanti pada saatnya kita akan sampaikan ya bahwa OJK kita atau aturan kita akan mengatakan seperti itu. Nah ini tergantung nanti ya komunikasi kita dengan berbagai sektor termasuk berbagai stakeholder kita gitu. Baik apakah ke depannya ini OJK akan mengizinkan bank untuk berinvestasi di fintech atau di e-commerce atau di insurtech? Ya tentunya kemungkinan-kemungkinan itu tetap kita akan buka ya. Karena OJK menginginkan nanti bank itu leading ya menjadi lead di perusahaan-perusahaan finansial seperti itu ya. Perusahaan teknologi finansial yang seperti tadi yang kita sudah sebutkan. Nah saya ingin mengatakan bahwa keinginan kita, kita lagi kodok di dalam peraturannya dan mudah-mudahan ini dalam komunikasi publik dan komunikasi dengan para stakeholder kita, kita akan bisa mempunyai peraturan seperti itu. Kita akan berada di depannya. Mungkin ada targetnya Pak kapan POJK ini akhirnya bisa diluncurkan? Nah biasanya kalau kita melakukan rule making rule itu kan mempunyai waktu sekitar 3-4 bulan ya. Tapi kalau kita bisa lebih cepat mendapatkan masukan-masukan dari industri, masukan dari seluruh stakeholder, barangkali bisa lebih cepat dari itu. Mungkin dalam waktu 2 bulan ke depan kita sudah bisa mengeluarkan POJK seperti itu gitu ya. Harapan saya semakin cepat akan semakin baik. Baik, apakah nantinya akan ada aturan penambahan modal bagi bank-bank yang akan mencoba berinvestasi ke sana? Nah sementara aturan kita mengatakan ya bahwa pendirian bank baru itu 10 triliun. Bank yang sudah ada kita minta untuk meningkatkan diri modal intinya menjadi 3 triliun minimal. Itu terakhir pada tahun 2024. Sementara kita akan lihat perkembangan bisnisnya ke depan seperti apa ya. Tetapi tentunya bank dengan moda yang semakin kuat tentunya akan bisa lebih berkontribusi bagi pemerintah nasional kita. Kita harus monitor perkembangan itu. Baik, Pak Heru dengan optimisme OJK juga untuk terus mendorong konsolidasi dan juga era bank digital saat ini. Apakah nantinya akan ada lisensi khusus atau mungkin perbaikan di aturan investasi terkait dengan pemegang saham pengendali di perbankan? Ya, pemegang saham pengendali atau PSP itu menjadi suatu faktor yang sangat penting ya. Karena mereka kan bertanggung jawab terhadap bisnisnya bank itu. Termasuk bertanggung jawab terhadap berbagai risiko yang terjadi kalau bank misalnya menghadapi masalah solvabilitas atau logiditas. Mereka kan mesti bertanggung jawab ya. Sehingga pemegang saham pengendali yang kuat dari sisi keuangan, pemegang saham pengendali yang baik integritasnya, itu menjadi tujuan kita ya. Sehingga memang kalau saya boleh menyampaikan bahwa menjadi PSP atau PSPT itu tidak mudah ya. Karena itu melalui fit and proper, di mana kita mengevaluasi kemampuan keuangannya, di mana kita juga mengevaluasi integritasnya, track recordnya ya, dan mereka tidak boleh menyecacat di situ ya. Sehingga memang pembangsa saham yang tadi yang kita sebutkan, satu, integritas yang tidak ada cacatnya, dan kemudian juga yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang baik dan kontinu tentunya, itu akan menjadi syarat yang utama bagaimana dia bisa memegang bank atau memiliki bank gitu ya. Itu suatu hal yang tidak boleh kita hindarkan ya, bahwa kekuatan finansial, dan kemudian juga integritas dari pemegang saham, itu menjadi suatu faktor yang utama di dalam mereka ingin mengambil alih. Terima kasih. Terima kasih.